Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran, salah satu desa terparah yang diterjang angin puting beliung pada Sabtu sore kemarin. Pada minggu pagi, warga Yosomulyo yang dibantu oleh anggota TNI Polri saling bergotong royong, membersihkan lingkungan, serta memperbagi rumah warga yang terdampak puting beliung. Tidaknya ada 77 rumah di Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran yang terdampak puting beliung pada Sabtu siang kemarin. Kebanyakan rumah-rumah warga tersebut rusak di bagian atap yang tersampu angin puting beliung dan akibat tertimpa pohon besar. Kepala Desa Yosomulyo Joko Utomo menjelaskan, pada minggu pagi, masyarakat yang dibantu oleh anggota TNI Polri saling bahu-membahu membersihkan lingkungan yang berdampak. Mulai membenahi rumah-rumah yang rusak juga menebang pohon-pohon besar yang membahayakan masyarakat. Joko menjelaskan rumah warga ini kebanyakan rusak di bagian atap akibat genteng bertebaran karena terbawa angin dan ada pula rumah warga yang tertimpa pohon besar. Pemerintah Desa Yosomulyo saat ini fokus membantu warga dengan menyediakan genteng serta esbes agar jika ada hujan rumah mereka tidak kebocoran. Beruntung dalam peristiwa ini tidak memakan korban jiwa, hanya kerugian material saja. Tadi malam itu bersih-bersih pohon-pohon yang tumbang di jalan, hari ini kita membersihkan sama masyarakat ini jadi genteng-genteng yang berserahkan ditata kembali dan dari desa menyediakan material, jadi asbes semua kita kerja bakti hari ini. Jadi dari unsur masyarakat, pemuda, jadi Yosomulyo itu ada empat dusun yang kena, jadi Sidorjo Wetani paling parah, Sidorjo Bulon, Kerajan sama Sidor Termas. Sementara ini yang penting untuk tempat tinggal dulu, nanti besok kita lanjutkan misalnya ada yang kandang, ada yang apa, jadi sementara untuk tempat tinggal dulu kita utamakan. Angin puting beliung ini setidaknya menerjang enam kecamatan, yaitu kecamatan Kalibaru, Krenmor, Tegalsari, Gambiran, Muncar, dan Celuring. Untuk kecamatan yang paling parah, ada dua kecamatan, yaitu Kalibaru di desa Kajar Harjo, ada 55 rumah, dan kecamatan Gambiran, yaitu desa Yosomulyo, ada 77 rumah yang terdampak puting beliung tersebut.